Halo teman-teman, gimana kabar? Ketemu lagi sama gue, Dime Dan sesuai janji, gue bakal bikin video alur cerita tentang DLC kontraknya GTA Online Dan di awal-awal gue perlu ingatkan kalau video ini berisi spoiler yang banyak banget Jadi kalau kalian gak pengen kena spoiler, nontonnya nanti aja kalau DLCnya udah tamat Dan gak usah lama-lama, kita langsung aja mendongeng ya Jadi cerita ini bermula ketika karakter kita alias Mas Wikwik ini ditelepon sama si Lamar Karena pada faktanya beberapa tahun sebelumnya, secara timeline itu Mas Wikwik pernah kerja sama si Lamar Tepatnya di DLC Lowriders yang rilis di tahun 2015 Waktu ditelepon ini, si Lamar bilang kalau dia punya kenalan yang butuh seorang partner bisnis Yang bisnisnya itu bertujuan untuk ngebantu orang-orang kaya yang ada di Los Santos untuk menyelesaikan semua masalahnya Maka dari itu, dia bisa beli properti yang dibutuhin di websitenya Dynasty 8 Nah bagian ini jujur aja bikin sebel karena yang punya ide bisnis ya temennya si Lamar itu Tapi yang disuruh beli propertinya dan terjun ke lapangan malah Mas Wikwik ini Seakan-akan dia itu jadi karyawan, meskipun pada faktanya ya dia juga yang punya bisnis Tipikalnya GTA online banget lah ini Terus kemudian waktu dia datang ke properti yang bernama agency yang baru dibeli ini Mas Wikwik ini kenalan sama temennya Lamar yang gak lain adalah seorang Franklin Di awal-awal Franklin cerita tentang cara kerja bisnisnya ini kayak gimana Dan sedikit cerita dari mana inspirasi dibalik bisnis ini Yang notabene inspirasinya itu berasal dari kejadian-kejadian yang dialami sama Michael di alur ceritanya GTA 5 Referensi tentang ini juga udah kita bahas di video yang ada di kanan atas Nah di bisnis yang dikasih nama F. Clinton & Partners ini Mereka udah dibagi tugasnya masing-masing Franklin itu tugasnya untuk nyari klien-klien baru dan bernegosiasi segala macem Terus mas Wikwik itu tugasnya langsung terjun ke lapangan untuk turun tangan ngurusi semua permasalahannya Dan ada satu lagi karakter baru bernama Imani yang bertugas untuk hacking-hacking gitu lah Lalu singkat cerita setelah ngerjain beberapa misi Akhirnya mereka bisa masuk ke bisnis utama yang mereka sebut dengan nama VIP Contract Dan klien VIP yang butuh bantuannya mereka ini gak lain adalah seorang Dr. Dre Yang gak lain merupakan salah satu rapper garis miring produser yang paling terkenal di dunia Buat temen-temen yang belum tau siapa itu Dr. Dre Udah gue bikinin videonya juga di kanan atas Dan yang udah nonton pasti tau lah ya betapa besarnya nama Dr. Dre ini Nah Franklin dan Mas Wikwik ini pertama kali ketemu Dr. Dre itu waktu dia lagi main golf Karena temennya Dr. Dre yang gak lain adalah di Jepuh ini Dia minta tolong ke Franklin untuk ngebantuin masalahnya Dr. Dre Karena setahun sebelumnya waktu mereka mau berangkat ke Kayu Periko untuk konser HP-nya Dr. Dre ini dicuri sama pihak yang gak dikenal Padahal di HP tersebut banyak banget material lagu-lagu yang belum dirilis Dan supaya lagu-lagunya tadi itu gak bocor ke publik Makanya pihaknya Dr. Dre ini minta tolong ke Franklin untuk merebut kembali HP-nya Plus mengupayakan supaya lagu-lagunya Dr. Dre ini gak bocor ke publik Selain ketemu sama Dr. Dre dan di Jepuh disini kita juga bakal ketemu sama Jimmy Iovine Yang notabene adalah CEO-nya Interscope yang gak lain adalah temen baiknya Dr. Dre Yang gak lain juga adalah orang yang merekomendasikan Dr. Dre untuk merekrut Eminem di dunia nyata Nah disini waktu mereka lagi asik main golf tiba-tiba itu ada orang yang mau playthrough Playthrough itu maksudnya kedua orang ini mau ngelanjutin permainannya mereka Tapi karena terhalang sama Dr. Dre yang tetap main di set yang sama ini di lokasi ini Makanya mereka minta Dre untuk minggir bentar biar mereka itu bisa main di set tersebut Biar permainannya mereka bisa dilanjutin Gue gak tau bahasa golfnya itu bener atau enggak soal playthrough tadi Jadi kalau ada temen-temen yang lebih paham mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah Tapi disini Dre itu gak mau minggir dan gak mau ngebiarin dua orang ini untuk playthrough Dan gara-gara ini mereka ngancem akan ngelaporin Dre kepada pemilik golfnya Mungkin tujuannya itu biar Dr. Dre ini gak dibolehin untuk main golf lagi disini Bahkan salah satu dari mereka itu ngomong kayak gini Maka dari itu Dre bilang kalau Franklin sama Mas Wickwick ini emang bisa ngembalikan HPnya yang dicuri tahun kemarin Mereka harus ngebuktiin kemampuannya mereka dengan cara menghentikan kedua orang tadi Biar gak lapor ke pemilik golfnya buat ngetes gitu lah intinya Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran ala Face and Furious tapi pakai mobil golf Sempat lewat di tempat kerjanya Michael juga dan akhirnya setelah dipukulin Orang ini pun menghentikan membershipnya di lapangan golf tadi Oh ya sedikit tambahan referensi aja ya karena kelewatan di video kemarin Disini cara yang digunakan untuk mengintimidasi dengan pakai kekerasan ini juga Sepertinya merupakan referensi dari Shoots Knight Karena dulu dia juga sering banget pakai kekerasan untuk mendapatkan deal-deal penting Sejarahnya juga udah tertulis banyak banget di luar sana Dan menurut legenda Ada beberapa sumber yang bilang kalau Shoots Knight itu disuruh sama Dr. Dre Mirip banget kayak misi ini Bener gaknya? Gue gak tau Tapi yang pasti ini merupakan referensi yang cukup bagus Dan kemudian setelah orang tadi nyerah Kita bakal balik ke kantor agensi Dan waktu kita lagi asik ngobrol bertiga Si lemar itu tiba-tiba masuk dan ngomongin soal bisnis terbarunya Yang dia kasih nama LD Organics Bisnisnya ini seputaran ganja gitu lah Tapi waktu si lemar ini lagi tengkar sama Franklin Chop itu tiba-tiba masuk dan dia mati Tapi bohong Karena ternyata Chop ini baru aja makan ganjanya si lemar Dan ini ngebuktiin betapa bagusnya ganja produksi LD Organics Makanya itu si lemar ini berusaha sekeras mungkin Supaya dia itu bisa cari cara supaya bisa memproduksi dengan konsisten Terutama untuk nyari pasarnya gitu lah Terus gak lama setelah itu Mbak Imani ini menginterupsi mereka berdua Karena dia perlu bahas soal kliennya Dan waktu tau bahwa kliennya itu adalah seorang Dr. Dre Si lemar itu langsung bereaksi kayak gini Referensinya juga udah kita bahas di video yang kemarin Jadi mau gak dicek kalau kalian penasaran Nah tapi disini setelah dicek sama Imani HPnya Dre itu udah terpasang sebuah firewall Yang artinya HPnya sekarang itu udah gak bisa di tracking lagi Jadi mereka gak tau harus nyari dimana Sepertinya ini juga merupakan sebuah referensi Karena di masa lalu di dunia nyata Beberapa lagunya Dre itu sempet bocor ke publik Gara-gara ada yang ngebocorin isi emailnya Akhirnya HPnya ini dipasangi sistem pengamanan ekstra Dan karena HPnya hilang Si Imani ini gak bisa mengakses HP ini Gak peduli seberapa pinternya dia Tapi untungnya HPnya ini udah di duplikat Dan maka dari itu Mereka harus bisa masuk ke sistemnya FIB Untuk bisa mengakses data-data yang ada di versi duplikatnya tadi Supaya mereka bisa nge-tracking Siapa dan dimana lokasi dari versi duplikatnya ini Dan kemudian berangkatlah Mas Wickwick ke gedung FIB Untuk cari tau lebih banyak tentang versi duplikatnya Singkat cerita setelah balik Dan data-datanya udah dianalisa sama Imani Ternyata isi HPnya Dre ini udah di duplikat sebanyak 3 kali Jadi sekarang ada 3 orang di 3 lokasi yang berbeda Yang punya isi dari HPnya Dr. Dre ini Tapi sayangnya setelah tau kalau markas FIB tadi udah dibobol Mereka ini langsung matiin semua sistem yang ada di versi HP duplikatnya tadi Sehingga Imani itu gak bisa tau secara pasti lokasinya itu ada dimana Untungnya Imani berhasil nangkap data lokasi terakhir dari ketiga HP duplikat ini Dan dari sinilah mereka tau bagaimana harus memulai investigasinya Orang pertama yang harus diinvestigasi itu adalah orang ini Yang gak lain merupakan seorang promoter klub malam gitu lah Bisa dikonfirmasi bahwa dia punya duplikat HPnya Dre Karena dia sempet posting di Live Invader Nah investigasi awalnya ini dimulai di sebuah kapal yak Karena informasi tentang pesta yang dimaksud di postingan tadi itu bisa ditemukan di kapal yak ini Yang netopene adalah miliknya orang tersebut Dan bener aja di dalam yaknya ini bisa ditemukan 2 brosur pesta di Diamond Casino Plus 1 fotonya Dr. Dre Singkat cerita kita langsung pergi ke Diamond Casino Karena ternyata promoternya tadi itu nyewa sebuah penthouse Untuk dijadikan tempat pesta eksklusif Dan gue pribadi jujur aja ngerasa kalo misi ini tuh keren banget Karena meskipun setting musik di in-game nya itu dimatiin Waktu masuk ke penthouse nya ini Mas Wikwik langsung disambut sama lagunya Dr. Dre Yang berjudul Gospel featuring Eminem dan The D.O.C Dan lagu ini masuk banget Gue yakin fans musik rap pasti langsung doyan sama lagu ini Apalagi suasana pestanya ini kerasa hidup banget Ada puluhan orang lagi nari-nari sambil minum Ada yang cuman ngobrol Jadi ya good job banget lah buat rockstar untuk misi yang ini Nah terus pas udah ketemu sama promoternya Mas Wikwik itu langsung berusaha untuk ngerebut laptopnya Tapi ya jelas aja promoternya ini auto ngelawan Dan akhirnya berujung pada aksi kejar-kejaran plus tembak-tembakan Hal tambahan lain yang juga gue suka adalah Waktu Diamond Casino ini tiba-tiba bertransisi jadi interiornya musik locker Yang harus kita detengi sebelum mainin Kayu Perico Heist Yang netabene terletak di lantai bawah tanahnya Diamond Casino Jadi feeling untuk mengeksplore gedung Diamond Casino itu terasa banget disini Dan akhirnya promoternya ini pun nyerah Dan kemudian nyerahin versi duplikat HPnya Dre yang pertama ini Kemudian kita lanjut ke versi duplikat yang kedua Yang ternyata dipegang sama salah satu orang kaya di Los Santos Dan setelah dicek Duplikatnya ini ada di sebuah mobil limo Dan maka dari itu Mas Wikwik ini pun akhirnya ngebuntutin mobil limonya ini Yang kemudian masuk ke sebuah rumah Gak lama kemudian setelah Franklin dan Imani berhasil Menginvestigasi siapa pemilik di balik mobil tadi Mereka akhirnya dapat informasi bahwa pemilik limo tadi itu adalah seseorang bernama Ben Brooks Yang berniat untuk menjual musiknya Dr. Dre ini sebagai NFT Taulah ya NFT yang sekarang itu lagi rame Dan ini mungkin menjadi metode pengenalan dari Rockstar Kalau mereka emang bener di kemudian hari nanti bakal menerapkan NFT ini di dalam game-gamenya Karena dari kabar yang gua denger Rockstar dan Take-Two Interactive itu adalah pendukungnya NFT Jadi ya kita lihat aja nanti akhirnya kayak gimana Nah balik ke topik Ben Brooks tadi itu udah merencanakan akan melelang lagunya Dr. Dre Di sebuah pesta yang akan diadakan di rumahnya dia Dan maka dari itu Mas Wikwik ini harus cari cara untuk bisa masuk ke pestanya ini Caranya ya dengan menculik pengacaranya Karena pengacaranya ini pasti punya kode akses untuk masuk ke rumahnya Nah tapi kemudian pas udah sampai di pestanya Imani itu sadar kalau ternyata DJ-nya ini gak memainkan lagu apapun Dan lagunya itu di-streamingin dari dalam rumahnya Maka dari itu mas Wikwik disuruh untuk ngerusuhin pestanya ini Sampai si Ben Brooks tadi keluar dari kandang Sekaligus ngasih pesan kalau lagunya Dre itu tidak untuk dijual Akhirnya dia pun keluar kandang Dan terjadilah aksi kejar-kejaran sebuah mobil versus helikopter Dan setelah helikopternya berhasil dihancurin Baru mas Wikwik ini bisa ngambil dan ngembalikan HP versi duplikat kedua ini ke Dr. Dre Nah sekarang dua duplikat udah beres kurang satu lagi Dan disinilah misi yang seru karena kita balik berurusan sama gangster lagi Karena setelah dianalisa Duplikat yang ketiga ini ada di daerah Davis Yang tetap ini merupakan daerahnya geng balas Franklin bilang kalau dia punya kenalan bernama Vernon Dan Vernon ini nantinya akan membantu mereka untuk mencari tahu Dimana lokasi dari HP yang ketiga tadi Tapi gimana pun juga sebelum kasih info tentang duplikat yang ketiga Vernon minta tolong duluan ke Mas Wikwik Dia minta dibantu untuk mengacaukan transaksi narkoba yang lagi dilakuin sama MC Club Dan Mas Wikwik ini pun pada akhirnya mau Karena dia gak punya pilihan lain Dan selain itu Vernon juga minta bantuan ke Mas Wikwik untuk nyuri mobil yang berisi narkoba punya MC Club tadi Dan setelah itu Baru si Vernon ini ngasih tahu ke Franklin bahwa Info tentang duplikat ketiganya ini mengarah kepada seseorang bernama P Yang gak lain adalah anggotanya geng balas Akhirnya berangkatlah Vernon dan Mas Wikwik ini ke tempatnya balas Tapi ternyata pas udah sampai di lokasi Saat ini tuh lagi terjadi baku tembak Antara balas dan Grove Street Mereka pun berakhirnya ikut bantuin Grove Street untuk ngelawan balas Dan kalau ada yang mikir Ah ini misi gak masuk akal banget dah 2021 mana ada perang geng di LA Kalian mungkin salah Karena baru aja beberapa hari yang lalu Ada seorang rapper bernama Draco The Ruler yang Terbunuh saat dia lagi mau konser di LA Dan dari yang gue denger Draco ini tiba-tiba didatengin sama gengster Berjumlah sekitar 40-an orang Dan dia tewas karena lehernya itu ditusuk pake pisau Jadi misi yang kayak gini tuh masih relevan banget Padahal konsernya ini merupakan event yang sangat besar Ada banyak banget rapper terkenal lainnya Yang juga akan konser di event tersebut Seperti contohnya Snoop Dogg, 50 Cent, Ice Cube, Exhibit, dan lain sebagainya Tapi balik lagi ke GTA Setelah baku tembaknya selesai Pnya balas tadi itu kabur Dan sembunyi di sebuah garasi Dan kemudian waktu diinvestigasi sama Vernon P ini bilang kalau bukan balas yang punya duplikat HPnya Dre Melainkan orang-orang dari geng Vagos Dan berkat Vagos ini Berdasarkan omongannya Franklin Grove Street dan balas itu akhirnya bisa bersatu sekarang Untuk ngelawan Vagosnya tadi Pnya balas tadi itu ikutan nyerang Vagos Karena dia itu respect berat sama Dr. Dre Dan gak mau kalau lagu-lagunya itu bocor Apalagi yang ngebocorin itu geng Vagos Jadi dia ikutan disini Dan seperti desain kedua misi sebelumnya Orang yang pegang HPnya Dre itu akhirnya kabur Dan Mas Wickwick ini harus ngejar orangnya Tapi bedanya disini Kali ini Mas Wickwick juga harus bawa balik mobilnya Vagos ke counter agency Dan kemudian setelah ketiga duplikat tadi berhasil diamankan Tugasnya Mas Wickwick, Franklin, dan Imani sekarang itu Adalah untuk mencari tahu Siapa yang bawa HP aslinya Dr. Dre yang hilang itu Mereka kemudian berkumpul lagi di kantor agency Tapi bedanya kali ini Dre dan pacarinya itu juga ikut Terus waktu mereka lagi asik ngobrol Si Lamar itu lagi-lagi masuk secara tiba-tiba Sambil ngomongin LD Organics Apalagi waktu ngeliat ada Dre disana Dia itu langsung presentasi soal produknya Berharap Dre ini mau untuk nge-endorsin LD Organics Tapi ya karena mereka lagi fokus soal HPnya Dre Akhirnya ya dia marahin si Lamar Habis itu Imani ngasih tahu fotonya orang yang nyuri HPnya Dre Dan ternyata yang nyuri itu gak lain adalah seorang Johnny Guns Yang gak lain merupakan orang yang sering bermasalah sama Dr. Dre Soal masalah royalti sejak era 90-an Dre pun akhirnya nelpon Johnny Guns Sambil marah-marah dan Franklin bilang Kalau dia bakal berusaha untuk selesaikan masalah ini You know and I know what the fuck this is Where's my fucking music Don't fucking deny it nigga Hold up Hey man we gonna look dude When we find out that Johnny shit Man we gonna get back to you alright We got you If you got any fucking sense of self-preservation You get my shit back to me today Today motherfucker You know what I need to calm down My blood pressure going up Let's go baby Man you know the fuck that is You're a motherfucking hater You always come in and fucking up shit with your crazy head You know what I am Man chill the fuck out I swear to God man You've been doing that shit since preschool Man shut the fuck up Tapi kemudian waktu mas Wickwick disuruh untuk balikin mobilnya Dre ke studionya Franklin itu dapet pesan dari Jimmy Ivin bahwa Johnny Guns itu ngirim pasukannya yang Banyak banget untuk nyerang studionya ini Akhirnya terjadilah baku tembak antara mas Wickwick versus puluhan musuh yang nyerang Bahkan yang nyerang ini juga udah sampe masuk ke dalam studionya Lalu seperti biasa setelah ngelawan banyak musuh Ada cutscene untuk merayakan kemenangannya ini Dan intinya cutscene ini menunjukkan Jimmy Ivin yang kaget banget waktu tau Kalau Johnny Gunsnya Westloss Records itu masih hidup Dan buat temen-temen yang belum tau Johnny Guns dan Westloss Records itu siapa Silahkan cek video sebelumnya Karena kita udah bahas dengan cukup detail disana Cutscene ini juga keren banget Karena kita jadi tau behind the scene proses rekaman lagu itu kayak gimana Gue perlu bilang kalau semua yang ada di cutscene ini tuh dibuat dengan detail banget Mulai dari animasi main drum yang dimainin sama Anderson Terus ada orang-orang yang lagi nyantai di belakang Bakang sambil nari-nari pokoknya cutscene ini tuh terasa hidup banget dari perspektif gua Tapi ya buat konten kreator hati-hati aja Karena nanti pasti kena copyright kalau musiknya dinyalain Nah setelah pesta kecil tadi Tiba saatnya untuk menjatuhkan Johnny Guns Karena Imani dan Franklin itu udah berhasil melacak lokasinya dia Yang gak lain adalah tempat ini Tempat kenangannya Franklin, Lamar dan juga Chop di GTA V Dan seperti biasa musuh utamanya itu kabur Dan pas week-week harus ngehabisin sekian banyak musuh yang dikirim untuk nyerang dia Terus setelah semua musuhnya berhasil dibunuh Franklin itu ngasih tau kalau Johnny Guns itu berusaha untuk kabur Dan mas week-week pun pada akhirnya berangkat ke bandara Seperti biasa dia harus ngebunuh semua musuh yang ada disana Sampai pada akhirnya bisa nangkep Johnny Guns Tapi gak sampai dibunuh Cuma ditangkep aja karena Dre itu pengen ngomong sesuatu sama dia Yo Dre Johnny Hold up man You took something that belongs to me That's some bullshit Got mad respect for you Respect? What the fuck do you know about respect? Come on man, you know me You just tried to blackmail me I had to hustle hard to get that thing man I was just trying to get paid Listen, I'm sorry I can wipe the files Track them down Dread I can make this shit right on God You just tried to kill me But you know what? Let's forget about that for a minute The tracks in my phone That shit leaked, my nigga The shit is out there There's no putting that genie back in the bottle Johnny, you think I'm a fucking dummy or something? You keep it real? Fuck you Then fuck you too then Watch your fucking mouth Take your ass back to the golf course, motherfucker This the streets Way out your element, man It's funny that you should say that Because, uh I got my clubs right here And by the way I like the nine-nine That's my favorite Never fails me, you know It feels so sweet So nice And you can really get a hold of it You know what I mean? Now that's a great club And I tell you what, man Bitch Ass Motherfucker I don't even feel bad anymore The demos are out there And there's nothing I can do about it And you know what Turns out Hey Golf does put me in a better mood Alright Can you give me a ride home? I got something I want you to hear Let's ride Hey, listen I feel like we've been through a lot together Yeah But this shit This shit right here It's put a lot of stuff in perspective for me Jimmy was right I've got to stop holding on too tight I've got to start putting some of these demos out That I've been working on for so many years You have no idea how much shit I've got But you want to hear something? Okay This is a world premiere Right here Right now Tidak asing bagi neta Membuat orang-orang lupa diri Dari Facebook hingga situs YouTube Dari yang puluh segar sampai tertutup Situs YouTube banyak menyediakan Film, di musik hingga lipsingan Untuk sudah sangat populer Tidak asing bagi neta Nah, sebagai referensi tambahan aja ya Dari video kemarin Tadi, Dr. Dre itu bilang Kalau dia harus mulai ngerilis lagu-lagu Yang udah dia kerjakan selama bertahun-tahun Di video kemarin, kita tahu Kalau album Detox itu udah mulai dikerjain Dari tahun 2002 Dan karena berbagai kejadian Album ini akhirnya dibatalin Dan digantiin sama album Compton Yang dirilis tahun 2016 Gue nggak tahu apakah dialog yang diucapin sama Dre tadi Itu merupakan sebuah teaser Yang menunjukkan bahwa Dia pada akhirnya akan menyelesaikan album Detox Dan akan segera merilis mythical album yang Udah ditunggu selama hampir 20 tahun Atau cuma referensi aja untuk The Contract EP Yang emang udah jadi proyek eksklusifnya Dr. Dre sama Rockstar Tapi kalau misalnya emang bener di kemudian hari album Detox itu beneran rilis Artinya sekarang ini kita lagi menyaksikan proses kehadiran sebuah album yang super legendaris ini dari Dr. Dre Yang udah ditunggu-tunggu selama 20 tahun Dan Rockstar menghadirkan cerita ini di GTA Sebuah game yang emang disukai sama banyak orang Nggak peduli kita suka versi online-nya atau enggak Tapi yang pasti cerita di DLC ini jelas sangat bermakna Terutama untuk orang-orang yang tumbuh besar dengan musik-musiknya Dr. Dre kayak gue Dan yang pasti bermakna juga untuk rap culture secara keseluruhan Jadi ya segitu aja yang perlu gue sampaikan di video ini Gue juga udah capek ngomong Tapi yang pasti makasih banyak buat kalian yang udah mampir Jangan lupa kasih like kalau kalian suka videonya Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental juga Bye-bye and have a nice day Bye-bye and have a nice day